Membudayakan ikan cupang hias menjadi pilihan usaha di tengah pandemi COVID-19. Dalam satu hari, pembudidaya ikan cupang asal Palembang ini beromset 1 juta rupiah per hari. Hasil budidayanya pun sudah diekspor ke Asia dan Eropa. Keterburukan perekonomian yang dirasakan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini tidak berdampak terhadap Taufik, salah seorang pembudidaya ikan cupang hias. Selain karena mudah dilakukan, pembiakan ikan hias juga menyenangkan. Selain warnanya yang indah, ikan jenis ini mempunyai bentuk dan karakter yang unik dan cenderung agresif. Taufik HS, warga Jalan Bungaran 5, Kecamatan Jakabaring, Palembang adalah salah satu pelaku usaha budidaya ikan cupang terbesar di kota Palembang. Dirinya mengaku awal mula pembiakan ikan cupang hias ini berawal dari hobi yang dimulai sejak tahun 2013. Usaha ini tidak terpengaruh pandemi COVID-19. Bisnis ikan cupang justru makin ramai selama pandemi dan peminatnya semakin banyak. Taufik memiliki ribuan ekor ikan cupang hias. Jenisnya antara lain Nemo, Koi Galaxy, Avara, dan Multicolor. Ikan cupang yang dibudidayakannya itu, selain dijual di daerah Sumsel, juga dikirim rutin ke pemesan di sejumlah daerah di luar Sumatera Selatan, seperti Jawa, Jakarta, hingga ke negara Asia dan Eropa. Di masa pandemi COVID-19 ini, kenaikan harga ikan cupang hingga mencapai 70% dibanding dengan masa sebelumnya. Dalam satu hari, Taufik bisa mengantungi Rp 1 juta hasil penjualan ikannya. Alhamdulillah, khususnya untuk penjualan di masa COVID-19 ini, omset kita naik 70% dari harga biasa. Oh, mulai naik lebih naik? Lebih naik dari harga biasa. Untuk masalah penjualan, sekali lagi saya bersyukur. Alhamdulillah, bukan hanya untuk di Indonesia. Kita sekarang sampai ke luar negeri, khususnya untuk Asia Tenggara, Malaysia, Jepang, Korea, bahkan Eropa. Seperti Kanada, Amerika, itu sudah kita ekspor. Nah, dalam satu hari berapa, Pak, konsep kita yang kita dapat? Lebih kurang 1 juta untuk satu hari. Ini dari desa. Yang ini aja, Mas? Oh, iya. Ini ya, kelihatan oke. Ini Hellboy. Cewakan. Ikan-Nya bagus-bagus semualah. Mulai dari Hellboy, ke Galaksi, ya dengan yang lain-lain. Walaupun harganya juga terjangkau lah di sini. Untuk kualitasnya bagus-bagus ya? Bagus-bagus semua. Harga terjangkau? Terjangkau. Biasa kita beli ikannya, kenapa yang biasa dicari? Kalau saya sih, masuknya cuma Hellboy aja ya, kalau cari di sini. Kalau untuk yang lain-lain, apatah bisa lah. Itu untuk koleksi pribadi atau untuk mau budidaya juga atau gimana? Ya, bisa jadi buat budidaya, berbanyakin, ya bisa juga untuk dijual. Ikan jupang hias asal kota Palembang ini sudah diakui dalam kualitasnya di kota besar maupun di luar negeri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan.